Intro Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo Sudah agak lama saya tidak membuat video dan update instagram kopi saya mungkin ya Karena memang belakangan saya sedang agak sibuk Saya tidak punya banyak waktu luang untuk bikin kopi manual bro gitu ya Jadi belakangan ini saya senang sekali dengan kopi ini Oke, saya dilihat disini ya Ini adalah kopi espresso brazil cerado Jadi espresso single origin arabica Kenapa saya suka banget? Karena saya baru menemukan kopi single origin arabica yang punya rasa oke banget gitu ya Jadi beberapa espresso kan di blend ya Tapi yang single origin itu kalau kita pure buat espresso itu kadang masih ada yang kurang gitu ya Kalau ini menurut saya oke banget dan dia single origin gitu So, saya pengen angkat disini dan ya Kalau bros kalian pengen nyobain saya juga taruh link rekomendasi pembeliannya di bawah gitu ya Ini yang 1 kilogram Jadi memang jauh lebih ekonomis kalau bros kalian beli yang 1 kilogram daripada beli yang 250 gram Tapi kalau bros kalian mau coba dulu saya juga taruh link rekomendasi pembelian yang 250 gram di bawah Dan seperti bros kalian ketahui kalau kita bikin kopi hitam menggunakan mesin espresso Ya, pilihannya ada dua yaitu americano atau long black Bedanya apa dan secara rasa bagaimana itu akan saya jelaskan juga pada video ini So, langsung aja kalau americano itu jadi espressonya dibuat terlebih dahulu baru ditambahin air panas gitu ya Sedangkan kalau long black kebalikannya jadi air panasnya dibuat terlebih dahulu kemudian dituang espresso So, itu aja jadi secara rasa harusnya nggak ada perbedaan yang berdasar Tetapi kalau secara detail kita perhatikan ada gitu ya Nah, kalau saya sendiri lebih prefer long black gitu ya Karena itu dia yang akan saya jelaskan pada video ini Jadi langsung aja saya buat dulu long blacknya di depan bros kalian Dan ini simple banget dan tidak memakan banyak waktu gitu So, ini yang sudah dua bulan ini saya minum gitu ya menggunakan kopi ini gitu So, ini sharing user experience aja Let's check this out Sambil kita nyalain mesin espressonya Sambil saya siapin kopinya ya Saya menggunakan 15 gram kopi Seperti ini Saya menggunakan grind size 1,5 ya untuk kopi ini Di Latina 600N tentu saja Kalau ada bros kalian yang menanyakan ini apa? Ini adalah funnel dari Aeropress dan ini guna banget sih Kayak buat apa aja kepake gitu ya Salah satunya buat corong untuk memindahkan dari grinder ke porta filter ini gitu Seperti biasa kita tamping Siapkan gelas Siapkan gelas Jadi pertama kita siapkan air panasnya terlebih dahulu ya Kita gunakan 150 ml air panas Langsung aja saya pencet disini Karena mesin espresso ini juga enak banget Sudah ada water dispensernya Terus pengoperasiannya juga programmable Kalau bros kalian belum sempat menonton reviewnya Akan saya taruh linknya di deskripsi juga Ini mesin espresso Ferrati Ferro FCM 3605 Oke air panasnya saya pencet Sampai 150 ml Sip 150 ml 150 ml Nah kemudian untuk espressonya berapa banyak Tadi kita pake 15 gram kopi untuk 30 ml espresso gitu ya Atau 30 gram lah ya Kita kunci Kebetulan ini sudah saya program ya Jadi akan langsung keluar sekitar 30 ml espresso Dari 15 gram yang sudah saya masukkan tadi kopinya Bisa diliat ya Ini menarik sekali Buruing timenya Sekitar 24 detik nih ya Kalau saya nggak salah ingat 24 Oke that's it 24 Dan ini pas banget Oke bisa bros kalian lihat Oke jadi ini dia kopinya Dan saya matikan dulu ya Bisa bros kalian lihat Buatnya cepet banget gitu ya Bener-bener It takes no time gitu ya Bener-bener langsung jadi Dan Kalau bros kalian perhatikan ya Di bagian atasnya itu kremanya masih tetap terjaga gitu Tetap ada gitu ya Masih ada sisa-sisanya gitu Karena apa? Karena Bisa diliat air panasnya duluan baru espresso Jadi Espresonya itu langsung disperse gitu ya Kedalam air panasnya gitu Nah bedanya dengan americano Kalau americano itu kan tadi espresso dulu baru kita jorin air panas Karena ada turbulensi ya dengan air panas yang masuk tadi Kremanya itu sudah lebih pecah dan sudah lebih ter-dialude gitu ya Sedangkan kalau untuk long black ini Masih tetap ada di atas Itu secara penampilan pertama Kedua secara rasa Menurut saya Jadi kalau misalnya kita bikin americano ya Karena tadi espresso duluan Kita tahu Pada espresso itu sendiri Bagian bawahnya itu kan lebih Cenderung kaya rasa gitu ya Bagian heart of the espresso itu kayak Asem-asemnya disana Manisnya disana Jadi kalau bro sekalian tuang air panasnya dari atas ke bawah Itu kayak Yang di bawah itu tetap Ya di bawah gitu ya Karena dia memang lebih pekat juga gitu Jadi Menurut saya Gak tercampur sempurna gitu ya Kalau kita minum Sedangkan kalau kita Pakai long black yang dibalik tadi Itu Ibaratnya karena air panasnya duluan baru espresso Itu begitu espresso turun Itu kayak langsung nyampur gitu Jadi Bagian pekatnya itu terdialude dengan air panas Dengan lebih baik gitu So Lebih tercampur Jadi menurut saya dengan long black ini Kalian tidak perlu aduk lagi Sedangkan kalau americano mungkin Bro sekalian perlu aduk Sama seperti espresso gitu ya Bro sekalian kalau minum espresso kan Bagusnya diaduk dulu Supaya lebih tercampur Baru enak dinikmati So saya rasa dua itu aja bedanya Tapi Secara Preferences Saya akan lebih Memilih long black Dengan dua alasan tadi Oke Langsung aja saya cobain kopinya Menurut saya sih Kopi ini tuh kayak Sebagai Substitute gitu Atau pengganti manual brew Yang biasanya saya buat gitu Karena Kalau manual brew kan Bener-bener takes time ya Sekitar 3-5 menitan ya Kalau itu tadi Giling Air panas Bikin Ya paling Satu menitan Gitu udah jadi gitu Saya bisa langsung bawa Kerja Gitu That's why belakangan ini Saya suka banget Minum kopi ini Dan menurut saya Arabica Brazil Cerrado ini Single origin yang dibuat espresso ini Enak banget Rasanya tuh Lebih ke arah Gak terlalu asem Gitu ya Gak terlalu Pait Gitu ya Jadi menurut saya Balance gitu ya Dan Not C itu lebih ke arah Nati yang Hazelnut gitu Jadi nikmat banget gitu rasanya Dan buat espresso ya Menurut saya Baik dibuat Espresso langsung Straight espresso Maupun Americano Atau long black Seperti ini Maupun Latte Saya rasa Oke banget gitu Dan Seriously Ini kopi gak ngebosenin Ini dia kopinya So saya rasa Sampai disini dulu Video saya Ini saya cuman Pengen sharing aja Mengenai kopi yang saya minum Belakangan ini Dan Metode pembuatannya Semoga ini dapat Menginspirasi Saya Leo Salam kopi and See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax